Halo teman-teman SuperUser Kali ini saya mau bahas tentang install goleng di VPS Ini adalah permintaan dari Muhammad Tegar Ramadan Minta request tutorial install goleng Sebelum kita ke teknis instalasi Kita bahas dulu apa itu goleng Bagi teman-teman yang belum tahu Go atau goleng adalah bahasa pemrograman Go ini dikembangkan oleh developer Google Untuk penggunanya sendiri Ini sudah sangat banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menggunakan goleng Ini di wiki resminya Ini berdasarkan negara Kalau kita cari Indonesia itu Lokal ini sudah sangat banyak perusahaan di Indonesia yang menggunakan go Jadi kalau teman-teman ada target kerja di perusahaan-perusahaan yang ada di daftar ini Salah satu skill yang dibutuhkan sebagai developer itu Bahasa program yang digunakan salah satunya adalah go Kalau kita cek di Amerika Google tentu saja project kubernet Itu pakaiannya go juga Line-line design Adopt Jadi goleng ini sudah sangat banyak yang menggunakan Oke sekarang kita ke teknis instalasi Di sini sudah ada VPS 1804 Jadi trial ini bisa di VPS atau di laptop teman-teman Sebelumnya saya update dulu Karena ini masih baru Oke setelah update dan upgrade selesai Kita download golengnya Di website resminya Download di halaman download Kita cek dulu Kita download versi stable terbaru Di sini banyak pilihan Karena kita gunakan linux 64 bit Kita download yang ini Oke Oke telah di download Sekarang File goy yang sudah di download Ini kita ekstrak Dan hasil ekstraknya langsung ke usrs.local Kemudian kita edit ETC profile Kita scroll paling bawah Kita masukkan Path Go nya Kita save Kemudian kita jalankan Source ETC profile Oke kita cek Go version Oke sekarang sudah Terdeteksi Go nya Untuk mengunci nya Kita buat Script testing Hello go namanya Kita buat Program sederhana Untuk menampilkan Hello world Kita save Setelah itu Kita Compile Oke kita lihat Hasilnya disini Oke Ini Source code nya Ini hasil Compile nya Kita jalankan Hello Oke Jadi cara install nya Sangat mudah Cukup Download Go lang nya Versi stable Terbaru Kita ekstrak ke usr lokal Kita masukkan Path nya Di profile Lalu Siap Dijalankan Selamat Mencoba Dan